Intro Halo tulur, selamat datang Kembali lagi bersama aku Rizilla Dan hari ini aku mencoba untuk mencari pendapatan secara halal ya teman-teman Yaitu dengan membuka toko retail Semoga toko retail yang aku buka ini bisa sukses Dan aku bisa berhenti menjadi maling Oke, bagaimanakah perjuanganku mengubah toko retail Menjadi mungkin supermarket atau toko yang sangat-sangat besar Mari kita budalkan Let's go Selamat datang di supermarket simulator Oke, let's go Model kita cuma 500 ribu Terutama kita akan membeli minyak teman-teman Pokoknya minyak itu adalah komoditas utama Karena minyak itu paling laris ya Harusnya ya Oke, let's go Kita akan letakkan semua minyak Oke Persiapan pertama sudah selesai Tidak ada yang neko-neko Oh ini ini nih Oven Nice Ayo-ayo Silahkan Bapak Ibu datang ke Zilla Mart ya Zilla Mart disini menyediakan Minyak berkualitas dari hidung sapi Apa ini? Tanda seru Oh, belum aku pasang teman-teman Market price 5 dolar Kita orang kaya 5 dolar Aku mau kaya cepat Bang Selamat datang di Zilla Mart Nice, terima kasih ya Bapak Pasti beli buat istrinya Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya Sudah Oke Uang sampean berapa? Uang sampean? Oh, kembali 1 dolar Kembali 1 dolar Oke, sudah Silahkan Bapak Mana? Approve Oh, spasi yes Oke, sudah Yes Kita laku Oh, mbak Selamat datang mbak Silahkan ambil minyaknya Ini minyak berkualitas Dari Amerika ya Oh, kartu kredit Mbaknya kaya Berapa? Berapa tadi? 5 dolar Let's go Oh, om Ya, selamat datang om Mana-mana? Kartu lagi Oh, my God Kalian orang kaya ya Pakai kartu Sekarang sudah jadi cashless Oke Oh, ini ada uang ini Ini kembali 1 dolar Emang mereka Mereka Emang Nggak punya Uang 5 dolar kah? Kok kembaliannya selalu 1 dolar? Nah, mbaknya Wuh Mbak minimal pakai BH yang agak sopan gitu Biar mata gundak jelalatan Mana? Oh, pakai kartu lagi Oke, 5 dolar Boleh tak curi nggak? 10 dolar gitu Oke Oke, kembaliannya Nggak ada kembalian Pulang Apa yang terjadi Kalau aku input 10 dolar ya? Oke, kartu Oh, kita coba ini ya Kita coba ya Bagaimana kalau kita input 10 dolar, men? Incorrect payment Oh, nggak bisa curang, guys Ya Gila Kita keluar modal 30 dolar Dan kita sudah kembali 117 Memang bisnis minyak Itu bisnis yang sangat Menguntungkan Kita beli yang banyak Kita juragan minyak Kita akan membuat Toko retail kita Sebagai juragan minyak Teman-teman You receive daily bills Starting today Make sure to pay the bills Using computer Before the date Bodo amat Nah, aku mau beli minyak lagi guys Ini adalah toko spesialis minyak ya Kalian nggak akan menemukan hal lain Selain minyak disini Ntar-ntar Ntar naikkan harganya 5,2 Minyak mahal, bro Kita harus menaikkan harganya Karena minyak mulai mahal ya Let's pitch oil is too expensive for me Kamu aja yang miskin Expansif, hah? Makanya kerja yang lebih keras, bro Biar bisa menghidupi istri Malah protes minyak mahal Minyak emang mahal, bro Nice Orang kaya lagi, bro Awas kau protes Nice, nice, nice Oke Uang, 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 uang adalah T-Black Nggak peduli Disini jualan minyak Apa lagi? 4 dolar 50 cent Pulang Susu sugar powder Oke, oke Bodo amat Kita hanya fokus Menjual minyak Tidak ada susu disini Kalau mau susu Minta sama istrimu Hahaha Several months later Dan setelah Aku berjuang Selama 2 bulan Mengembangkan ruko yang sekecil ini Sekarang menjadi sebesar ini Teman-teman Hahaha Let's go kita Toko tour Oke Untuk yang pertama Aku akan menjelaskan sedikit tentang Management layout ya Ini digunakan di Alphamidi Indomaret Dan supermarket lainnya Atau toko-toko lainnya Yang pertama Aku meletakkan barang-barang Untuk konsumsi hari-harian Di sebelah paling kiri ujung Kenapa demikian? Karena aku ingin pelanggan Langkahnya seperti ini Kita cari makan Oh, lapar Beli makan Oh, butuh ayam Beli sini Oh, butuh minuman juga Enggak sih Kalau makan kan harus sama minum Biar enggak keseretan Mana ya minumanku ya Oh, oke Oh, ini aku dapat minuman soda Set Terus dia hadap kanan Kera Set Oh my god Ternyata ada banyak barang sekali Yang aku inginkan Terus si pelanggan ingat Oh iya Aku nanti bergadang Jadi aku akan beli kopi Ah Padahal niat awal pelanggan Adalah membeli Makanan dan minuman Tapi karena dengan Menggunakan manajemen layout Yang tepat Maka kita bisa menimbulkan Impulse buying Atau keinginan Membeli Tanpa disadari oleh pelanggannya Kita lurus kesini Tetap ini Sekitar ini adalah Barang-barang konsumtif Yang bisa dikonsumsi Setiap hari Mulai dari jajan Kita kan suka banget ya Tiba-tiba Pengen beli jajan kan Padahal Tadinya kita enggak Pengen beli jajan Tapi kalau kita jalan-jalan Ke sektor yang banyak jajannya Itu keinginan Untuk membeli itu Sangat kuat Terus hadap kiri Gerak set Oh iya Bumbu di rumah habis Aku bisa beli Ini 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 Beli lagi Ya tuh Yang tadinya awalnya Makanan dan minuman sepele Akhirnya beli-beli Di rumah Minyak habis Beli minyak Oh iya Nasi juga habis Nasi juga lagi mahal Mending kita beli nasi Kita beli nasi Pengganti nasi Kalau misal nasi langka Potato Atau kentang Beli kentang Impulse buying Teman-teman Nasi habis Beli pasta Pasta tanpa saus Kok kurang enak ya Beli saus Di sebelahnya Oke Tuh teman-teman Jadi Management Layoutnya itu Main disini Kita hadap ke sini Nah Untuk layout yang sebelah sini Aku khususkan untuk Barang-barang yang dikonsumsi Dalam jangka waktu tertentu Misal Sampo Sampo kan kita habisnya Satu bulan sekali Misal Atau tisu Satu bulan sekali Aku letakkan dan Jadikan satu disini Biar pelanggan Jalan-jalan Barang-barang yang seperti ini kan Jarang-jarang dibeli ya Makanya kita harus Jadikan satu Siapa tahu Mereka Jadi keingat Oh iya Sabun pelku habis Beli sabun pel Terus ini Oh iya WC ku jorok Beli Terus Oh iya Sabun cuci piring Juga mau habis Beli Oke Jadi Kita bisa menimbulkan Impulse buying Untuk Calon pelanggan ya Teman-teman Lalu kita ke kasir Ping Dan ping Nah Seperti itu Teman-teman Ini ilmu real life ini ya Ini bukan Ilmu Game ya Kalau di game NPCnya kan Nggak mikirin kayak gitu Yang penting Di program seperti ini Nanti beli-beli Tapi kalau di real life Itu kepakai Ini tips untuk kalian Yang ingin memaksimalkan profit Ya teman-teman Jadi di setiap harinya Itu kan ada harga yang naik Dan juga ada harga barang yang turun Nah Ketika harga barang turun Kalian beli sebanyak-banyaknya Lalu kalian stok Kalau disini Nggak ada ini Sekebetulan disini Belum Nggak ada barang yang turun Adanya barang yang naik ini Yogurt sama Ini chicken leg Nah Kalau harganya naik Kita jual aja Tapi kalau harganya turun Kita beli Stok lumayan banyak ya Karena saat harganya naik Atau saat harganya Normal kembali Keuntungan yang kita dapat Lebih banyak Dan kita bisa simpan Stoknya di storage Nah Dan dengan toko seperti ini Aku akan melanjutkan Perjuanganku ya teman-teman Karena kita masih memiliki Waktu satu bulan lagi Apakah aku bisa menjadikan Toko ini menjadi Summer market Let's check it out Mari kita buka Tokonya dulu ya Let's go Pasti rame Kalau ini Dan akhirnya Lur setelah Tiga bulan Aku mengembangkan Dari Ruko sekecil ini Dan bisa menjadi Sebesar ini Teman-teman Oh my god See This is the maximum You can see Di sebelah kanan Atas itu Ada store level Max Upgrade Sudah habis Lisensi habis Growth habis Hiring semuanya Sudah di Hiring Bills dibayar Semua Storage Sudah Kita Supermarket tour Dulu ya teman-teman Ini adalah level Maksimum dari Supermarket simulator Mantap Let's go Kita lewat sini dulu Oh my god Terlihat sangat rapi Sekali Dengan menggunakan Metode Management layout Seperti biasa ya Oke Oh my god Sangat rapi Sekali Minuman-minumannya Sudah tertata Sesuai dengan Kategori Dan juga Yang beku-beku Ini Terus di Freezer Ada juga Makanan-makanan Es krim Dan lain-lain Lihat Tertata Sangat rapi Sekali Sangat indah Terus ada Roti-roti Kita Oke Disini ada Minuman-minuman Alkohol Terus disini Ada Cemilan-cemilan Jadi cemilannya Aku pindah kesini Karena Aku Menjadikan Satu kategori Cemilan-cemilan Jadi kita Taruh disini Terus ini ada Bumbu-bumbu Dapur Juga Sangat rapi Sekali Bukan Oh my god So beautiful Ini Juga ada Beras Ada tepung Ada pasta Dan lain-lain Disini juga ada pasta Karena Lumayan dekat ya Jadi kita letakkan Perdekatan Terus ini Juga ada Kentang Mantap Terus ini ada Minyak-minyak Terus ini ada Saus-sausan Enak kan Enak kan Dilihat Enak kan Rapi Sekali Tisu-tisu Juga ada Makanan Anjing Makanan Kucing Terus ini Ada Untuk bersih-bersih Ini kosong Ini Oh belum aku Restok Uangku Tinggal Seribu Lapan Ratus Dolar Men Oke Sangat rapi Sekali Terus Disini ada Buku-buku Ya Lihat Oh my god So beautiful So rapi Dan karyawan Kita sudah Ada Empat Mantap Lihat Oh my god Sangat presisi Dan jangan lupa Untuk lighting Lighting Kita harus Jaga Agar tetap Terang Teman-teman Kita lihat Dari luar Oh my god 10 Wuh Gila Wuh Sangat bagus Sekali Dari luar Kelihatan Sangat Estetik Kwe Wuh Kami siap Melayani Anda Oke Betul ini Profitnya Sehari bisa Sama 10.000 Dolar Jadi 1.800 Nanti Bisa kembali Lagi Santai Dan untuk Rencana Aku di awal Aku ingin Menjual minyak Ternyata Kita Kadang Tidak Bisa Memaksakan Idealisme Kita Teman-teman Terkadang Kita Juga Perlu Mengikuti Pasar Agar Kita Bisa Berkembang Dan Bisa Membangun Sesuatu Sesukses Ini Teman-teman Oke Jadi Jangan terlalu Mengandalkan Idealisme Kalian Mantap Dan Dan Nyatakan Kita Berhasil Mengubah Ruko Yang Sekecil Ini Menjadi Supermarket Sebesar Ini Teman-teman Akhirnya Aku gak Main game Krending Yang Sampah Ini Lagi Ya Allah Ya Allah Terima kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Kita Berjumpa Di Video Berikutnya Sayonara Sampah